Intro Fenomena potret diri atau yang lebih dikenal dengan selfie memang tengah merebak di kalangan anak muda zaman sekarang untuk mendapatkan foto selfie yang sempurna mereka menggunakan gadget atau handphone dengan kamera depan yang berkualitas tinggi bahkan jika kurang puas dengan hasilnya kini sudah ada aksesoris gadget yang disebut tongsis atau tongkat narsis yang hasil selfie-nya untuk diunggah di media sosial mengenai trend selfie yang kini semakin merebak membuat lembaga kebudayaan dan kesenian Kosgoro menggelar ajang selfie awards bertajuk kontes selfie awards 2020 ajang ini memperlombakan bagaimana orang-orang bergaya selfie dengan berbagai ide yang menarik dan memiliki ciri khas nuansa wisata dan budaya Indonesia hari ini sebenarnya caranya dari ketua lembaga kesenian dan budayaan Kosgoro jadi mereka itu mengadaptasi peradaban baru yang lagi viral disukai sama masyarakat anak-anak, remaja, ibu-ibu dan bahkan bapak-bapak jadi sekarang ini menampilkan tetapi keinginan dari semua lembaga kesenian dan budayaan itu adalah selfie dengan nuansa wisata atau budaya dan itu sangat diapresiasi sekali oleh masyarakat ya alhamdulillah sih dengan kita memeriakan kontes selfie ini kita lebih banyak mengekspresikan diri mengajak orang, menembarkan kebaikan, menembarkan kekenyuman itulah prinsip kita, ribut kontes yang digelar di Plaza Semagi, Jakarta pada hari Sabtu 19 Desember 2021 lalu diikuti oleh anak-anak, remaja, ibu-ibu hingga kakek-nenek ini mendapat sambutan yang meriah oleh masyarakat umum hingga artis video saya seperti ini ya memang udah bermasyarakat sekali ya dari ibu, nenek, kakek, cucu, semua udah senang berselmi alhamdulillah semua penonton melihat kehadiran kita dan penampilan kita sangat antusias dan mereka tersenyum, alhamdulillah ya jadi ide itu sebenarnya kita pikirin dalam waktu sesingkat-singkat nah kebenaran memang lagi happening kan sekarang lagi happening banget, Squid Game ya teman kita, redding dan itu kita tuangkan dalam event ini, foto selfie kita bisa selfie juga, terus ada sedikit drama juga lah gitu ya terus ada sedikit yang kita rubah dimana ketika si peserta menang dan kita sebagai sniper malah jadi peserta sang pengagas kontes selfie, ibu Sumarni Padil selaku ketua umum LKK Kosgoro mengungkapkan bahwa mengikuti peradaban masa kini yaitu trans selfie maka LKK menggelar ajang ini sebagai apresiasi LKK Kosgoro kepada masyarakat sekususnya di Jakarta sekarang ini di masyarakat ini lagi in banget ya dengan trending banget lah viral viral banget malah sekarang kalau dilihat, kalau kita ke restoran aja yang biasanya dulu itu berdoa kita sekarang selfie, makanannya di foto-foto dulu, kita foto-foto dulu gitu itulah yang saya lihat, termasuk saya jadi apa, memang ini trending banget makanya saya sangat ingin sekali untuk selfie ini disempatikan dan dibudayakan sementara ketua panitia acara yang tak lain adalah aktris senior Erna Santoso mengaku bahagia lantaran acara yang digarapnya mendapat antusias masyarakat dan berjalan lancar sukses dengan banyak diikuti kontestan dari seluruh wilayah Jakarta pesertanya dari mana-mana aja dari mana-mana aja nggak ngomong kesulitan menilainya itu karena mereka semuanya tampil bagus-bagus gitu ya terus sekarang ini pemenangnya adalah satu visi dan misi dengan budaya jadi saya pengennya nanti ke depannya kalau selfie-selfie itu yang berbunyi yang kita lihat ini bagus, ini artistik, ini berbudaya jadi jangan asal kita tampil foto-foto biasa seperti itu, bener kan? ada ceritanya ada ceritanya acara hari sangat luar biasa kalau bisa diadakan terus-menerus ya, tiang bulan, namanya ada terus karena ini bisa mengembangkan potensi-potensi anak-anak muda dan juga untuk skill mereka terus berkembang kalau bisa untuk memajukan Indonesia dari budaya-budaya yang ada dari tariannya, dari budaya, dari profean jadi mereka bisa mengenalkan budaya Indonesia baik nasional maupun manca negara pertama-tama mengucapkan terima kasih sudah ikut berpatipasi dengan acara selfie ini kayaknya semua udah pemenang semuanya udah pemenang, bagus semuanya sampai saya aja bingung kalau saya jadi juri saya udah nggak berani deh semuanya bagus, tidak ada yang nggak bagus ada lucunya, ada menariknya, yang uniknya pokoknya dari kostum, dari apa semuanya deh pokoknya keren-keren semua kita akan memajukan budaya Indonesia yeay